Wakil Presiden Maruf Amin meminta sejumlah pihak yang memiliki stok minyak goreng agar tidak memanfaatkan situasi atau mencari keuntungan di tengah lonjakan harga minyak goreng pada tahun ini. Untuk itu pemerintah berharap para pelaku usaha untuk mengendalikan diri agar tidak menambah kesulitan masyarakat. Dalam pidatonya di Universitas Pancasila, Maruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya antisipasi dalam menangani kenaikan harga minyak goreng curah. Salah satunya ialah melalui operasi pasar yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk meluncurkan minyak goreng berharga ribu per liter kepada masyarakat sebanyak 1,2 miliar liter di mana penyediaan minyak goreng tersebut akan dilakukan sampai 6 bulan ke depan dan nantinya pemerintah juga akan melakukan evaluasi pada bulan Mei 2022 mendatang. Operasi pasar sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan akan terus dilakukan langkah-langkah untuk pengendalian harga. Dan kepada mereka yang memiliki jangan barang, jangan menggunakan situasi seperti ini untuk kepentingan setiap yang untuk mencari keuntungan semata-mata. Mereka kita harap mereka juga bisa mengendalikan diri sehingga tidak menambah kesulitan masyarakat yang memang sedang kita upaya untuk pemulihan ekonomi nasional kita secara keseluruhan.